Hai Sobat Suppiler, dimanapun berada Apa kabar? Saya berharap kalian baik semua ya Balik lagi dengan saya, Bob Makhluk Untang Lantung cari sukses di Youtube Dan punya hobi nonton film Tentunya dalam merangkum film-film berkualitas hingga tuntas Pada episode kedua ini diceritakan Raja Kera alias Sun Gokong masih di istana Raja Kera Dia dan Zong tampak akur Tapi sebenarnya masih ada rasa penasaran siapa sesungguhnya pemenang di antara mereka berdua Raja Neraka bilang mereka gak usah bertarung lagi Tapi ikut dia saja kalau berani Oke, siapa takut? Rupanya yang dimaksud Raja Neraka adalah bertarung minum tuak Gak terasa mereka telah menghabiskan 200 botol kecil dan 300 botol besar Raja Neraka bercerita, dulu dia bekerja pada Kaisar sebagai tenaga ahli Lalu entah kenapa Kaisar menurunkan pangkatnya sehingga ia bunuh diri Di Neraka ia diberi pencerahan oleh Raja Neraka Dan belajar banyak ilmu sihir Sehingga gak ada yang mampu menandingi kesaktiannya Maka baru Sun Gokong inilah yang mampu menandingi ilmu sihirnya Semua seimbang Sampai minum tuak pun seimbang Lalu Sun Gokong bertanya pada Raja Neraka Ketusan apa buat hidupnya? Raja Neraka mengeluarkan buku catatan kematian kembali Di sana nama Sun Gokong benar-benar tertulis Dan itu mesti dilaksanakan pencabutan hak hidupnya Karena ia cuma petugas Sun Gokong pun pasrah Tapi ia minta tangguh 10 tahun lagi Ia bakal balik kesini Catatan kematian Sun Gokong disobek oleh Raja Neraka Akhirnya ia dibebaskan dari kematian Karena telah memenuhi dua syarat Yakni syarat pertama harus memiliki ilmu sihir Itu dimilikinya Serta mampu mengimbangi ilmu Raja Neraka Kedua harus memiliki sifat adil Rupanya berkat ia menolong Raja Neraka Dari serangan gelap roh macan Serta tidak mengambil kesempatan Saat Raja Neraka lengah tadi Itulah kunci keabadian Sebelum berpisah Raja Neraka berpesan Sun Gokong tidak boleh menyalahgunakan Keabadian yang ia miliki Kalau enggak Catatan ini bakal berlaku lagi Oh siap Kata Gokong Kini mereka benar-benar berteman Sin beralih ke kampung Gokong Di sana ia mendapati Hampir semua rakyatnya menderita penyakit gatal Lalu rakyatnya minta diobati penyakit itu Maka dengan sekali tiup Kutu gatal-gatal itu pun terbang jauh Tapi yang jadi sasaran serangan kutu gatal itu adalah Raja Iblis Kerbau Ia mengamuk mencari siapa yang meniup kutu gatal itu padanya Lalu Sun Gokong yang berubah kecil ada di sepatunya Ia mengaku yang meniup kutu gatal itu Tapi Raja Iblis Kerbau Tidak percaya Mana mungkin tubuh sekecil itu bisa punya kutu yang banyak Singkat cerita mereka bertarung adu gede-gedean tubuh Hasilnya seimbang Kemudian adu pukul-pukulan Dua kali Sun Gokong menang Tapi pukulan yang ketiga Ia sengaja mengalah dan Dan itu cukup adil Kata Raja Iblis Kerbau Mereka pun berkenalan Raja Iblis mengajak Sun Gokong Pergi ke sebuah pesta Gokong setuju Sin beralih ke suasana pesta Lajimnya sebuah pesta Di sana banyak sekali yang datang Dan menguji kelihayan Pertama yang kena musibah Contohkan Sun Gokong adalah Pria yang mau lihat kesaktiannya Setelah itu Raja Iblis Kerbau Mengajaknya bertarung minum Hasilnya seri Kemudian pamer senjata yang dimiliki Tapi Sun Gokong Gak punya senjata yang bisa dipamerkan Selain airkornya doang Aneh kata Raja Kerbau Semua Raja punya senjata andalan Sun Gokong bertanya Dimana ia bisa mendapatkan senjata itu Raja Iblis Kerbau memberitahunya Pergi ke istana Naga Laut Timur Cerita berpindah ke negeri bawah laut Dimana Sun Gokong menyelam Mencari istana Naga Laut Timur Kehadiran Sun Gokong sudah diketahui Raja Naga Laut Setibanya disana Sun Gokong heran Kenapa Raja Naga Laut Gak seperti sosok inspirasi hebat Raja Naga Laut Timur bilang Jaga mulutmu Sun Gokong bilang Katanya di dalam istana ini Ada senjata yang bernama Jarum Penyangga Laut Ia meminta jarum tongkat Penyangga Laut Timur itu Tapi Raja Naga Laut Gak berani memberikannya Karena bisa berbahaya Buat ketenangan Laut Timur Tapi dasar Sun Gokong Dengan pede ia memaksa Raja Laut Mau memberikan senjata itu Atau ia akan menduruki istana ini Serta menjadikannya Jadi Raja Naga Laut Timur Dengan rendah hati Raja Naga Laut Timur Mempersilahkan Sun Gokong Duduk di singgah sananya Kemudian Raja Naga Laut Timur Curhat pada Sun Gokong Kenapa ia seperti ini Bukan sosok inspirasi yang hebat Ternyata ia adalah Raja yang kurang liburan Kelamaan berada di bawah laut Gak pernah tahu Apa-apa selain laut Dan ia kepingin banget Merasakan hangatnya mentari Maka Gokong dengan kesaktiannya Membawa Raja Naga Laut Timur Melesat ke langit Merasakan sedapnya Berada di atas awan Serta dekapan sinar mentari Ia pun berterima kasih pada Gokong Ah biasa aja Raja Naga Laut Timur Memberinya hadiah Jarum Tongkat Penyangga Laut Timur Sebuah senjata Yang memiliki pamor yang kuat Gokong pun berterima kasih Pada Raja Naga Laut Beralih ke sebuah kediaman Bernama Tempat Tinggal Li Diceritakan Pembesar Li memiliki istri Yang sudah hamil 3 tahun Tapi belum juga melahirkan Banyak tabib sudah didatangkan Namun hasilnya nihil Sampai pada seorang peramal Yang meramalkan Kalau anak ini lahir Ia akan bernasib sial Karena ini anak iblis Untuk mengatasi masalah ini Peramal memberi wepek Yang disuruh tempel pada perut si istri Singkat cerita Haripun malam Lalu sewaktu tidur Nggak sengaja Wepek itu pindah ke perut pembesar Li Besoknya ia lihat perut istrinya masih seperti biasa Ia mencari mana wepek semalam Kok nggak ada di perut istrinya Cari punya cari Rupanya wepek ada di perutnya Ya ampau Beralih ke istri pembesar Li Yang dalam perjalanan Tiba-tiba mau melahirkan Begitu Tuan Li Mau menjenguk istrinya Sebuah benda aneh melompat-lompat Mendatanginya Dan ternyata Itu adalah cangkang bayinya Maka lahirlah seorang bayi lucu Dari cangkang itu Kelahirannya Membuat senjata-senjata Bersinar Esoknya seorang pelayan mengabarkan pada Tuan Li Kalau perkembangan anaknya cepat sekali Dan kini telah tumbuh menjadi pria remaja Terang aja Tuan Li dan anak itu tidak saling mengenal Setelah dikasih tahu ibunya Mereka pada kaget Tuan Li memberinya nama Naca Naca ini anak yang memiliki kelebihan Bisa terbang dengan roda api Suatu hari ia hendak mengambil air di laut Tidak sengaja bertuburkan dengan Sun Gokong Yang baru muncul dari dasar laut Sehingga baju Naca basah Ia tak terima Lalu terjadi sedikit salah paham Beruntung muncul pangeran naga laut timur Yang bernama Aubing Melerai mereka Ia katakan Bahwa perintah dari Raja Naga Laut Akan menangkap Sun Gokong Yang telah membuat onar di laut timur Termasuk Naca Singkat cerita terjadi pertarungan Antara Naca dan Aubing Terakhir Aubing kalah Dan terhempas kembali ke laut timur Murat bokongnya telah ditarik Naca Tuan ini bingung Karena peristiwa ini sudah melanggar aturan langit Dan akan membuat Kaisar Langit murka Beralih ke istana Naga Laut Timur Raja Naga Laut tampak gusar melihat putranya terluka parah Ia bertanya siapa yang telah melukai putranya Pangeran memberitahu namanya Naca Awas dia Di tempat lain Raja Iblis Kerbau Tengah buat pertunjukan Yakni upacara keanggotaan Para Iblis dengan Raja Kera Sebagai bintangnya Pertunjukan yang luar biasa Selesai aksinya Para garis langsung menyerbu ke arahnya Tapi ia langsung kabur Memang kau punya persona Kata Raja Iblis Kerbau Raja Iblis Kerbau menantang Sun Gokong Bisa gak membuat perempuan tercantik nomor satu Di dunia Iblis terpesona Yang bernama Siluman Tengkorak Putih Sun Gokong gak tertarik Tapi dalam suatu suasana Mempertemukan mereka Cuma gak bisa terlalu lama mengobrol Karena Siluman Tengkorak Putih Sebelum tengah malam Harus pergi Ada rahasia apa? Para Iblis pria mengintainya Di saat ia murka Maka nampak wujud aslinya Tengkorak Putih Ia lari Gak sengaja selendangnya terlepas Lalu datang Sun Gokong Menelimutinya kembali Ia curhat pada Sun Gokong Kenapa ia lari Karena semua pria telah melihat siapa dia Maka tak akan ada lagi pria yang suka dengannya Gokong menenangkannya Gokong menenangkannya Semua Iblis sama saja Datanya Benarkah? Lalu ia menantang Gokong untuk memeluknya Kalau memang gak jijik Sampai disini dulu ya Sobat episode kedua ini Kalau kalian suka silahkan klik episode selanjutnya Dan jangan sungkan pencet tombol subscribe ya Biar si bok gak lontang lantung lagi Ciao Ciao